Rasa tidak percaya bercampur geram masih dirasakan keluarga besar Siti Fatima, warga Suka Mulia, Pak Kenjeng, Garut, Jawa Barat, Sabtu. Tenaga kerja wanita tersebut ternyata menjadi salah satu korban pemuduhan berantai Wowon dan koleganya. Dari hasil penyelidikan polisi, pelaku Wowon mengaku Siti dibunuh oleh noneng ibu mertua Wowon. Setelah membunuh Siti, noneng malah dibunuhkan. Dibunuh Wowon CS dengan cara dicekik. Bukan itu yang mengantarkan Wowon. Yang di TKP di sini ya, yang di rumah Ciranjang. Seperti noneng, noneng itu yang mengantarkan ke rumahnya dulu itu Wowon. Setelah dibunuh, di malam yang sama juga. Lalu Wowon mengantarkan Wowon. Di hari yang sama hanya beda jam. Di malam yang sama hanya beda jam. Dalam proses menyelidikan reskrim Mumpolda Metro Jaya, mengungkapkan ada pusaran uang dalam kasus ini. Dua korban Wowon CS yang bekerja sebagai TKW, yakni Siti dan Farida, menyetorkan sejumlah uang kepada para tersangka, karena tergiur dengan iming-iming bisa melipat gandakan uang. Polisi menyebut sebanyak 1 miliar rupiah yang berhasil dikumpulkan Wowon CS dari para korbannya. Tim Liputan CNN Indonesia